Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Mamai and Miss Cici, how are you today? I am Pai and Miss Dher, thank you. I am very well, thank you. Walaupun saya enggak ditanya, saya jawab saja. I am very well, thank you. Is everything okay? Semuanya berjalan baik ya, teman-teman. Kita tunggu satu menit. Mungkin teman-teman lagi pada OTW ya. Miss Mamai and Miss Cici, where do you live? Tinggal di mana, Miss? Cikarang, Miss Dher. Cikarang, Miss Mamai. Miss Cici? Ya, sepertinya belum ada. Oke, are you ready, friend? Apakah sudah siap? Are you ready, guys? Ya, saya izin share screen ya, teman-teman. Sambil menunggu teman kita yang OTW. Saya izin share screen. Apakah sudah lihat tampilannya, teman-teman? Belum ya? Sudah. Oh, sudah. Suaranya kecil banget ya? Apakah sekarang terlihat? Kecil sih ya. Kecil. Kecil ya. Oke. Sekarang terlihat? Ya. Oke, nice. Teman-teman, mari kita awali pembelajaran Bahasa Inggris malam hari ini dengan berbahasa malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Well, are you happy, friend? Apakah semua? Namaku Merdeka. Merdeka. How are you today? Alhamdulillah. I am fine. Thank you. Thank you. I am very well, Miss Satini. Nice to meet you again. Well, setelah berbahasa malam, I will tell you something here. Saya ingatkan kembali. PKBM, English Information. Number one, the time is after maghrib, 1830. The video should be on since the learning English started. Pastikan teman-teman kameranya on, karena ini kita belajar online. Kalau teman-teman kameranya off, sepertinya, seperti bukan belajar online ya. I don't know what you do there. Saya ingat tahu teman-teman apa di sana. Saling menghormati, pastikan kameranya on. The students are allowed if they cannot join us. Jadi, kita mengizinkan pada saat teman-teman tidak bisa hadir di kelas Inggris ini. Never mind, nggak masalah. Yang penting, teman-teman fokus, on the way mungkin, fokus lagi bekerja, fokus bertebaran di muka bumi. Yang pasti, lihat kembali pelajarannya di review YouTube, di video-video yang saya rekam. Memang sengaja rekaman ini untuk teman-teman yang nggak bisa hadir, atau teman-teman yang ingin mereview kembali. Number four, we use some facility. Ingat, zaman teknologi harus menggunakan banyak fasilitas ya. Kaitan dengan teknologi yang sekarang ada, yaitu YouTube, WA, dan Zoom. Learning process is recorded and uploaded by YouTube. Jadi, belajar kita ini direkam. Jadi, teman-teman, pastikan aktif, kameranya on, sehingga jadi terlihat ada. Kalau cuma namanya doang, kayaknya kurang asik ya. Lalu, the student should give comments below in YouTube. Jadi, berikan komentar di YouTube, tanda bahwasannya teman-teman hadir. Melihat dan mereview kembali. Dan itu masuk penilaian. Lalu, the student had better use laptop than cell phone. Jadi, setelah mengomentari dengan nomor tujuhnya, pastikan teman-teman menggunakan laptop. Bukan handphone. Kenapa? Supaya terlihat jelas tulisan dan gambarnya. Lalu, before the class finish, the student screenshoot. Nah, sebelum finish, pastikan teman-teman sudah men-screenshoot bagian mana saja bebas. Atau bagian yang ini juga bebas. Nah, screenshot itu kirim ke saya, kasih tanda nama dan C berapa, teman-teman. Gitu ya, tanda hadir. Oke, itu iklannya, teman-teman. Komunisial break. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. PKBM Ozeitun, modul 7, unit 1, 2024, ya. Tentang apa ini? Modul 7 di unit 1 ini. I think you are right. Nah, seperti background di belakang saya ya. I think you are right. Anyone knows? Ada yang tahu? Apa ini artinya? I think you are right. I think-think berpikir. Saya pikir Anda tahu. Anda benar, salah ya. Anda benar. Saya rasa Anda benar. Nah, ngomongin apa ini Anda benar? Yuk, kita langsung to the point ya. Ada yang namanya opinion. Opinion. Anyone knows opinion. Miss Mamai atau Miss Satini tahu apa itu arti opinion. Opini. Opini. Pendapat. Dalam bahasa Indonesia pendapat. Opini apa? Kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini dia. Definisinya dulu kita kenali. Jadi, berbicara opini. We're talking about opinion. Talking about. Nah, ini dia. Jadi, ada yang namanya asking, giving opinion. Jadi, asking itu bertanya, teman-teman. Bertanya. Asking meminta, giving, memberi. Opinion pendapat. Jadi, meminta, asking opinion berarti meminta pendapat. Giving opinion, memberikan pendapat. Nah, gitu ya. Seperti apa meminta dan memberi pendapat ini? Oke, kita lihat ya. Asking for opinion, minta pendapat. Sedangkan giving, itu memberikan pendapat. Dari dua ini, Miss Mamai dan Miss Satini biasanya, Asking for opinion atau giving opinion yang biasa dilakukan. Sama suami nih misalnya. Wah, biasanya sering nanya opini itu. Bi, bi, bagaimana, bi, bajuku? Nah, itu asking for opinion. Nah, gitu ya. Terus, giving opinion. Saya rasa baju Umi keren atau baju Abi keren. Bi, rambutnya keren banget sih. Nah, itu opini. Biasanya, Miss-nya ini memberikan opini atau menerima pendapat. Memberikan pendapat atau meminta pendapat. Gimana? Asking for opinion. Asking for opinion. Asking, ya. Kalau Miss Satini beda. Giving opinion, boleh ya. Ya, bebas ya. Kalau yang suka, apa namanya, perhatian, ya. Opininya selalu diberikan. Bi, rambutnya kepanjangan dipendekin lagi, ya. Itu memberikan opini. Well, let's see here. Kita lihat. Nah, ini dia. Expression, teman-teman. Expression for... Oh, expression of asking for opinion. Expression, untuk ber... Apa namanya, meminta pendapat. Gitu ya. Di sini ada, what is your reaction to? Nah, gitu ya. What is your reaction to? Artinya, apa reaksi Anda terhadap. Lalu, do you have any opinion? Oke, apakah Anda ada pendapat? Nah, gitu ya. Don't you think? Tidakkah Anda berpikir? Nah, gitu ya. So, what is your point of view? Apa pandangan Anda? Point of view. What about? Bagaimana dengan? How do you feel about? Bagaimana perasaan Anda? Nah, gitu ya. What do you think of? Apa yang Anda pikirkan tentang? Gitu ya. Do you have any idea? Apa Anda punya ide? Tentang apa? So, what's your opinion? Apa pendapat Anda tentang? Nah, ini semua kata-kata yang berkaitan dengan expression of asking for opinion. Jadi, kalau Anda mau memberikan opini ya, atau menanya ya tentang opini, ya seputar ini aja. Kurang lebih nanyanya kayak gini ya. What's your opinion? What about? How do you feel? Gitu ya. Now, how about expression of giving? Nah, ini memberikan opini. Jadi, biasanya diawali dari, well, to my mind, gitu ya. Atau, I'm convinced that, saya yakin bahwa. Kalau ini menurut pikiran saya. In my case, dalam hal ini, gitu ya. Not everyone will agree with me. But, tidak semua akan setuju dengan saya. Tapi, ya gitu ya. Jadi, memberikan opini. From my point of view, dari sudut pandang saya, gitu ya. Well, personally, secara pribadi, gitu ya. In my opinion, menurut pendapat saya. I personally believe that, gitu ya. Saya yakin bahwa. Atau, I think, saya pikir. Nah, gitu ya. Nah, ini tentang memberikan opini, teman-teman. Now, kita cari tahu yang ada di buku kita, ya. Asking for opinion. Gitu ya. If you would like to ask for opinion to somebody else, use this expression. Teman-teman sudah nge-print ya. Materi yang beberapa pekan lalu yang diberikan, itu di-print lagi pelajar. Sekarang ikuti after me. Repeat after me. Bareng-bareng. What do you think about this announcement? Semuanya. What do you think about this? Very good. What is your opinion about this novel? What is your opinion about this novel? Very good. Lebih keras lagi. What do you feel about his attitude? What do you feel about his attitude? Very good. How do you feel about that? How do you feel about time? How was the food? How was the food? Very good. What is your view? What is your view? Very good. What are your thoughts on that? What are your thoughts on that? Good job. Don't you think that she is serious? Don't you think that she is serious? Very good. Where do you stand on this issue? Where do you stand on this issue? Okay. So what do you reckon? What do you reckon? Reckon. Good. Nice. Asking opinion. Meminta opinion atau pendapat. Now how about giving? Teman-teman. Giving opinion. Tadi ada Miss Mama yang suka asking. Sekarang suka giving. Miss saat ini kita kenali. Kata-katanya apa saja yuk. Barang-barang. Repeat after me. Ulangi setelah saya. I think that this is the best film that I have ever watched. Barang-barang. I think. I think that this is the best film that I have ever watched. Very good. I suppose they have to work harder to get much money. In my opinion, the government should give more attention to the people's wealth. In my opinion, the government should give more attention to the people's wealth. Very good. Nah, nggak apa-apa. Dibaca saja teman-teman ya. It's okay. From my point of view, honesty is beyond everything. From my point of view, honesty is beyond everything. Menurut penang saya, kejujuran adalah segalanya. Di atas segalanya. Lagi. I believe we can stand in this situation. Barang-barang. I believe we can stand in this situation. Saya percaya kita nggak tahan di situasi seperti ini. Ini alfini juga ya. Lalu. I strongly believe that God is the Almighty. I believe we can stand in this situation. Good job. To be honest, she is the best. To be honest, she is the best. Well, I reckon that this is not real. Well, I reckon that this is not real. Very good. Ya, ini namanya giving opinion, teman-teman ya. Nah, let's see. Kita lihat responsenya. Jadi kalau teman-teman memberikan opini ataupun memberikan pendapat atau meminta pendapat, itu biasanya ada yang setuju, ada yang tidak, teman-teman. Nah, respons. Ini respons ya. Ada agree, setuju. Disagreeing ini tidak setuju. Partly agreeing di antara iya dan tidak setuju. Now, repeat after me, ulangi setelah saya bareng-bareng. I agree with you that it is not true. Bareng-bareng. I agree with you that it is not true. I feel the same. I don't agree with you. Yang bawahnya dulu, teman-teman. Yang setuju dulu, agree semua. I feel the same. I feel the same. I would go along with that. I go along with that. You are absolutely right. You are absolutely right. That's a good point. Rings. A good point. No doubt about it. So, apa? Aku yang berkata, ayo. No doubt. I see your point. I see your point. I see your point. Good job. Nah, ini semua agree, teman-teman. Setuju. Jadi, kalau teman-teman ketemu suami. Bi, bagaimana menurut, menurut Abi, baju saya? Wah, cantik banget, Umi. I agree with you that. Misalnya, it's not true, misalnya. Salah. Misalnya, I feel the same. Gitu ya. Bi, gimana baju Umi? Wah, keren banget. Cantik. Ya, I feel the same. Saya rasa juga iya. Nah, kalau gak setuju, gimana nih? Nah, ini bareng-bareng lagi repeat after me. I don't agree with you. Bareng-bareng. I don't agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I disagree. I am afraid I disagree. I don't agree with you. I don't think so. I don't think so. I don't feel the same. I don't feel the same. I would be inclined to disagree. I be in agreement with you. That's not the way I see it. That's not the way I see it. Jadi, teman-teman, kalau mau tidak setuju, kata-katanya itu. Gitu ya. Misalnya, Nanya. Umi, Abie, gimana cuhuran saya? Wah. Umi, kayak bidadari. Misalnya kan gitu. Padahal Uminya gak setuju. I don't think so. Saya rasa tidak. Gitu ya. Jadi, tidak setuju. Nah, ini kata-katanya ya. Lalu, kalau Anda setuju atau tidak setuju setengah-setengah ya? Nah, ini bareng-bareng ikuti saya. I see your point, but I still consider another thing. Bareng-bareng. I see your point, but I still consider another thing. I see your point, but I still consider another thing. Maksudnya, oh, saya mengerti point-point. Oh, gak diri-diri. Tapi saya pikirin dulu. Nah, gitu ya. Lalu, yang kedua. I kind of agree with you. Bareng-bareng. I agree with you to an extent. I agree with you to an extent. However, we are still waiting for the result. However, we are still waiting for the result. You make a good point. You make a good point. But I'm still not sure, sir. But I am not sure. Very good. Gitu ya. Nah, ini yang antara setuju dan tidak. Ya, they're partly agreeing. Teman-teman, pastikan sudah nge-print ya. Text-nya ada di buku yang sudah di-share. Nah, sekarang kita latihan, teman-teman. Ada dua sahabat, dia sedang bicara. Bareng-bareng. Miss Mamai, yang ini ya, yang tidak pakai topi. Yang Miss Satini yang pakai topi. One, two, three. Miss Mamai dulu. What do you think about your friendship? I think this is the best friendship than I have ever had. Hand. Hand. Sure, that would be great. Thanks. Mantap. Artinya apa ini, teman-teman? What do you think about our friendship? Bagaimana menurut Anda pertemanan kita? Nah, gitu ya. Lalu kata yang pakai topi. I think this is the best friendship that I have ever had, ya. Saya rasa ini adalah pertemanan yang paling baik. Best, ya. Best itu yang paling baik. That I have ever had, yang pernah saya miliki. Ya, gitu ya. Sure, tentu. That would be great. Wow. Ini hebat. Thanks. Terima kasih. Keren, ya, teman-teman. Nah, teman-teman dilatih, nih. Kayak gini-gini dilatih, ya. Sama siapa? Sama bu. Sama suami. Sama anak, gitu ya. Ya, pokoknya latihan saja biar lidahnya lancar, gitu ya. Nah, sekarang lagi coba. Miss, ya. Karena yang lain off-camp, ya. Saya hormati Miss Titin dan Miss Mamai. Coba gantian. Miss Titin yang safe, ya. Safe cowok. One, two, three. Ya, sepertinya ngajian Isa. Sebentar, Kak. Ya, Miss Titin yang pink. Yang cowok, ya. Miss Mamai yang safe, kerempuan. Kita Melissa. Uh-oh. 続 Your Tung. additive. waktu waiter. Tung. Whoohnyaipe. Backer? 2 х2. Terima kasih. Oke, go on, Miss. Boleh Miss Titin yang pertama? Chef Rija dan Miss Mamai, Chef Nisakir. How? Miss Titin? Oh, Miss Satini. Di on mic dulu boleh ya? Silahkan. How do you feel about this operation? Oke, good. Miss Mamai? To be honest, this is better than mine. Good. I don't think so, you're the best one. Wah, keren banget ini. Jadi, Miss Mamai menjadi chef yang Rijal lagi ngetes masakannya pada Miss Satini. How do you know about this appetizer? Bagaimana menurut tentang appetizer ini? Lalu kata Miss Satini, To be honest, this is better than mine. Sejujurnya, honest itu jujur. Sejujurnya, to be honest ya. This is better than mine. Ini adalah lebih baik daripada punya saya. Mine katanya. I don't think so, kata si yang Rijalnya. I don't think so. Saya nggak yakin. Yours is the best one. Punya Anda adalah yang paling baik. Saling menguji, teman-teman. Well, biasa chef ya, seperti itu ya. Now let's see. Nah, ini nih, teman-teman. Evaluation. Teman-teman pastikan di bukunya ada yang seperti ini. Nanti diuji ya, atau dilatih. Kira-kira nomor 1 ini apa nih? Choose the appropriate opinion for the sentence below. Nomor 1. Which one of the sentence is asking an opinion? Yang mana kalimat yang menanyakan opini? Siapa bisa tahu? Yang A, thanks. C, you're welcome. C, what do you think about this book? Yang mana? C. C, kenapa Miss Mamai C? Why? Karena? Quest? Question. Yang ditanyakan apa? Which one of the sentence is asking an opinion? Bertanya opinion. Ya, gitu ya. Atau meminta opinion. Ya, betul. Tiga kali tepuk tangan buat. Nice. Thank you. Jadi gitu ya. Ini diisi teman-teman. Di checklist, lalu dipelajari lagi. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami. Jadi dalam pelajaran Bahasa Inggris itu 40% teori, 60% praktek. Nah, prakteknya ini nih. Kita harus sering-sering agar practice makes perfect ya. Latihan membuat kita sempurna. Tugasnya adalah, what is your opinion about PKBM Azaitun Indonesia? Apa menurutmu, kedapatmu tentang PKBM Azaitun Indonesia? Nah, gitu ya. So, what do you think? What is your opinion? Misalnya, I think PKBM Azaitun Indonesia is enjoyable. Nah, gitu ya. Ini tinggal dipilih aja teman-teman. Enjoyable, lovely, pleasant, amiable, charming, kind, delightful, pleasant. Nah, awalnya dari sini dulu. I think PKBM Azaitun is lovely. Kenapa lovely? Boleh terserah dilanjutkan. Jadi ada beberapa. Anda ditanya tentang PKBM Azaitun menurut Anda bagaimana. Ini untuk persiapan nanti. Jika nanti boleh datang ke Azaitun, terusnya kenalan sama Miss Satini, sama Miss Mamai, ditanya. Oh, what's your opinion about PKBM Azaitun? Nah, teman-teman bisa jawab. Gitu ya. Oh, I think PKBM Azaitun is pleasant, or enjoyable, or amazing. Nah, yang kedua adalah, what is your opinion about online classes? Bagaimana menurut Anda tentang online classes? Online classes itu apa, Miss Kat? Ini belajar online. Kira-kira seperti apa pendapat teman-teman? Ya, kalaupun happy, nah ini ada kata-katanya. Amused, bright, charm, cheerful, contented, delightful, eager, optimistic, outstanding. Ya, gitu ya. Misalnya, I think online classes outstanding. Nah, outstanding apa? Keren banget, gitu ya. Nah, jelaskan kenapa pakai gado-gado, it's okay, boleh lah ya. Lalu, bad misalnya, bad itu buruk ya. I think it's awful. Oh, okay. It's terrible, horrible, rotten, crummy, naughty, dreadful, and nasty ya. Jadi, teman-teman bisa memberikan opini. Jadi, bukan hanya online class PKBM ya, tapi belajar jarak jauh, belajar online. Kan banyak plus minus ya. Plusnya, ya kita nggak mesti datang keluar ongkos, datang ke lokasi sekolah tersebut, gitu kan, plusnya. Minusnya, kita nggak bisa berdekatan, bertatap muka. Minusnya juga, saya nggak tahu yang lagi off-camp itu ngapain, bisa jadi lagi tidur ya kan. Nah, itu minusnya. Plusnya, kalau yang semangat ya, mereka bisa googling apapun materinya, jadi bisa lebih cepat dapet. Jadi, ada plus minus. Nah, teman-teman bisa menjelaskan dari sisi plusnya apa, mungkin minusnya apa, gitu ya. Wah, aduh, komplek mister ya. Kita latihan ya. Cara untuk lebih hebatnya lagi, memaksimalkan fasilitas. Gunakan chat GBT. Nah, chat GBT ya. Jadi, tanya sama anaknya mungkin lebih tahu chat GBT penggunaan. Jadi, intinya supaya mengupgrade diri kita, memaksimalkan fasilitas yang ada. Jadi, bukan nanya, tolong buatkan penjelasan online classes setidak ya. Teman-teman, tulis dulu, menurut teman-teman. I think online class is bla bla bla, pakai bahasa Indonesia boleh. Saya rasa online class begini, begini, begini nih. Saya rasa online class tidak begini, begini. Nah, baru di chat GBT kan. Gimana caranya? Tolong sempurnakan penjelasan tentang online class ini. Lalu pasta, lalu digenerate. Nah, nanti ketahuan. Jadi, teman-teman bisa membedakan, oh, di before-nya seperti ini, after-nya begini. Nah, gitu ya. Jadi, belajar bahasanya sendiri ya. Tapi memaksimalkan fasilitas. Nah, itu online class. Dan yang ketiga, ini dia. Ada RLA, Rahmatan Lil'alamin Mosque ya. Jadi, so, what is your opinion about Rahmatan Lil'alamin Mosque? Apa menurut Anda tentang Masjid Rahmatan Lil'alamin? Misalnya, wow, I think Rahmatan Lil'alamin is awesome. It's fabulous, fantastic, amazing, gitu ya. Wonderful, gitu ya. Itu berbicara tentang amazing. Lalu big-nya, oh, towering, huge, large, immense, colossal, giant, massive, and reminisce. Intinya, teman-teman sharing, memberikan opini tentang masjid terbesar termegah se-Asia Tenggara ini. Gitu ya. Sekalian promosi, gitu, teman-teman. Nah, ini contohnya. Pastikan saat video dibuat, kamera landscape miring ya, dibuka dan ditutup dengan salam mordeka. Assalamualaikum mordeka. Nah, gitu ya. My name is Miss Mamai. I think Rahmatan Lil'alamin Mosque is amazing because blah-blah-blah-blah. Pencahayaan suara dan jelas, kenalan nama lalu beri opini. Gitu ya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Kita lihat ya. Mordeka. 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 Waktu itu pertanyaan Jama Street. Jalan Jama Street is... Jalan Jama Street is... Jalan Jama Street. There are banana and coconut trees inside Jama Street. This is not in other place. I am very happy looking for the trees. My opinion about SDNP. Mahatma Zedul is within SDNP. Or in Indramayu City. Waktu itu ada pertanyaan Samudera Biru. Jadi pertanyaannya, what is your opinion about Samudera Biru? It start wielding tradisional sea. The traditional sea will sink at the sea. To hit the need of this MLKSU. Maybe Indonesia, to the nation in the world. Their leadership, LKM, and KSU. Alhamdulillah. Rabbul Alamin. Berdekaan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan kameranya landscape miring. Bukan berdiri, tapi miring. Good. Saya yakin teman-teman bisa. Ini juga ada contoh lagi ya. Ibu-ibu ya. Nah, dia masih kenal. Boleh lihat tekstnya? Boleh loh. Kayak Miss Adima ini. Ada lagi nih juga teman-teman. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Halo. Benar, saya ingin beri pendapatan. Saya ingin beri pendapatan Jama Street. Nah, jalan Jama Street. Saya ingin beri pendapatan Jama Street. yang sangat beri pendapatan untuk beri pendapatan dan beri pendapatan. Oke. Very comfortable. Sangat nyaman. Jalan Jamas itu memang sangat jaman. Kalau dilihat di sekeliling gantar, itu rusak jalan-jalan. Jalan Jamas mulus. Kincelang-celang-celang. Far from pollution. Jauh dari pollution. Blue Ocean. Samudera biru. the sea view of the blue ocean pool. Then, it's a touch. This is a... And there is also... Jadi, teman-teman boleh melihat teks ya. Ya kan? Di belakang kamera ada teksnya. Baca saja yang keras gitu kan. Kalau bisa pakai mic, biar suaranya terdengar. Ini suaranya kurang dengar sepertinya ya, teman-teman ya. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Merdeka. Ya, I think the shield, teman-teman, sudah cukup ya. Jadi, sebelum kita semurnakan pembelajaran, pastikan teman-teman screenshot dulu ya. Kita akan screenshot dulu, teman-teman. Ya. Oke, then. Kita akan screenshot hitungan ke tiga. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ya, teman-teman. Sebelum kita sempurnakan, mari, teman-teman pastikan kerjakan tugas-tugasnya ya, agar benar-benar bisa memahami apa yang dipelajari. Khususnya membuat video, lalu kirim langsung ke saya, karena ini penting. Kita sempurnakan semua ini dengan berhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. Merdeka. Sampai jumpa. Have a nice day. Sampai jumpa. Till next time. Thank you, mister. You're welcome. Goodbye. Bye. Waalaikum. Okay. Good luck. Bye. 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 Terima kasih.